Nah oke teman-teman, jadi disini kita akan unboxing dari Autoclave Gea. Kapasitas hanya 50 liter, dan ini termasuk salah satu jenis Autoclave basah dengan tipe 50 liter LS50LJ. Ketika kita beli, ini tadi dalam keadaan tertutup packing kayu, kemudian ini sudah dibuka, dan dilapisi plastik seperti ini, biar apa, biar keadaan Autoclave-nya tetap bagus, dan juga tidak tergores apapun. Sekarang kita buka, ketika kita beli dapat apa aja sih? Ini dibuka dulu, maksudnya. Nah jadi penampilannya seperti ini teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, penampilannya seperti ini. Nah ini stainless, tentu anti-karat. Untuk masing-masingnya dikaitkan dengan seperti ini, jadi dalam keadaan tertutup dan aman teman-teman. Dan ukurannya sebesar ini, untuk 50 liter. Terus kita buka aja caranya membukanya, ini tinggal diputar seperti ini. Oh, satu persatu. pelan-pelan aja. Nah ini ada pegangannya, jadi kita lebih gampang bukanya. Jadi nggak usah ada di sini, udah disediain pegangnya, tinggal dibuka dari sini. Nah, seperti ini. Di dalamnya kayak ada tutup panci seperti ini ya, menutup. Nah, di dalamnya lagi ini saya taruh disini dulu sebentar. Nah, ini ada buku manual book dan juga ada kartu garansinya. Seperti ini yang dibungkus dalam plastik klip seperti ini. Jadi tidak kotor. Ada garansi sama user manual. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak tahu cara penggunaannya atau bagian-bagiannya kurang paham, teman-teman bisa buka di manual book ini. Nah, yang satunya lagi ini ada lagi. Di sini ada tips dan juga metode cara penggunaannya. Electromagnetical vertical sterilizer operation. Cara menggunakannya atau mengoperasikannya seperti apa. Terus di sini juga ada catatan di mana peralatan itu harus dikeringkan setiap hari setelah digunakan seminggu sekali untuk air soling. Seperti itu. Dan ketika menggunakan ini disarankan untuk menggunakan air yang besi ya. Dan airnya harus sekali pakai. Jadi air yang udah digunakan nggak boleh dipakai lagi teman-teman. Nah, autoclave itu sendiri fungsinya untuk apa? Untuk mensterilkan alat-alat lab. Kemudian apa namanya alat-alat operasi. Dan juga di sini juga selain digunakan untuk alat-alat tersebut bisa digunakan untuk makanan. Jadi teman-teman. Terus kemudian ini di bawahnya ada selang. Nah, ini dipasang di bagian bawah. Nanti kita tunjukkan. Ini juga ada pengaitnya seperti ini. Terus kita taruh dulu. Nah, di dalamnya ada keranjang yang tentu digunakan untuk tempat media atau alat yang pengen kita sterilisasikan menggunakan autoclave tipe kayak ini. Dengan kapasitas 50 liter tentunya. Ini ada lagi alatnya. Nanti kita buka. Apa ini? Kemudian ada satu lagi keranjang. Jadi keranjangnya itu ada dua ya teman-teman. Kita ambil. Nah, ada dua keranjang seperti ini. Coba kita lihat. Ini sepertinya ada. Ini jadi ada ininya juga satu di dalamnya. Jadi dua keranjang kemudian ditambah ini satu. Nah, teman-teman harus memperhatikan ketika membukanya apakah komponen yang disediakan atau dijual itu lengkap atau tidak. Sesuai dengan yang tertentu di user manualnya. Jadi ketika ada kurang mungkin teman-teman bisa komplain untuk perlengkapan yang kurang tersebut. Nah, ini saya masukkan lagi untuk penampilan dalamnya seperti ini. Nah, itu penampilan di dalamnya teman-teman. Jadi dicek ya alat-alat itu dapat apa aja. Kalau misalkan beli dan ternyata nggak dapat ininya satu, itu harus di komplain. Karena untuk kelengkapannya sendiri, keranjangnya ada dua. Jadi harus benar-benar memperhatikan dari partikel atau alat yang paling kecil sekalipun harus dapat. Nah, seperti ini. Ini kita taruh dulu di dalam. Kita taruh lagi di dalamnya. Kita lihat di bagian luarnya. Kita tutup lagi. Nah, ketika menggunakan ini, pada saat penggunaan tentu pas setelah selesai men-sterilisasi, ini akan panas. Jadi jangan pegang dengan tangan kosong. Teman-teman sangat disarankan dan wajib pakai sarung tangan yang kain kayak gitu mungkin. Soalnya ini panas, pasti panas teman-teman. Agar kulit kalian terjaga dan tidak melepuh. Nah, teman-teman, tadi cara bukanya gampang sekali ya. Tinggal diputar seperti itu. Nah, untuk nutupnya juga sama. Tinggal dipaskan seperti ini. Kemudian diputar. Dan sekali lagi, ketika ini digunakan untuk men-sterilisasi dan prosesnya sudah selesai, mohon gunakan sarung tangan kain karena ini panas. Untuk keselamatan teman-teman semuanya. Dan pastikan ketika tertutup, pas men-sterilisasi alat atau media itu tertutup dengan rapat. Nah, untuk cara penggunaannya, secara umum penggunaan autoclave basa itu sama, teman-teman. Yang membedakan di sini adalah tentu kapasitasnya ini lebih besar. Kapasitas ini ada 50 liter, jadi ukurannya lebih besar daripada ukuran autoclave yang sebelumnya mungkin teman-teman punya atau bagaimana. Terus kemudian di sini kita bisa lihat untuk beberapa bagiannya di sini. Nah, di sini ada beberapa bagian. Di sini monitor untuk melihat tekanan yang ditentukan. Kemudian di sini ada knop untuk mengatur temperaturnya. Dan di sini, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada timer. Jadi, misalkan untuk men-sterilisasi sesuatu itu ada timernya. Ada yang 20 menit, ada yang 15, ada yang 30. Jadi, harus menyesuaikan apa sih yang di-sterilisasi. Karena tentu penggunaan atau penyesuaian pada barang-barang yang di-sterilisasi itu memiliki timer masing-masing, tekanan masing-masing, dan juga panas masing-masing. Terus, kemudian di sini ada lampu indikator. Nanti ketika ini dinyalakan, ini akan berbunyi. Sebagaimana indikasi yang digunakan. Nah, teman-teman ini bagian kelakannya. Jadi, sebelum digunakan, pastikan yang dicolokkan ke listrik dulu ya. Terus, kemudian tadi, untuk bagian seperti ini, itu dipasangnya di sebelah sini. Dipasang seperti ini. Nah, dipasang seperti itu, teman-teman. Dan pastikan itu kencang ya. Terus, kemudian ini di sini tadi, di dalam alatnya itu ada terbungkus plastik seperti ini. Nah, ini itu digunakan untuk mengambil keranjang. Kita buka. Di dalam bubble wrap, seperti ini jadi aman ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kita gunakan untuk memutar ini dan mengencangkannya. Contoh seperti ini. Kita buka lagi ya. Nah, jadi alatnya bisa diambil menggunakan ini. Seperti ini, teman-teman. Dan pastikan kalau misalkan mengambilnya pun juga harus pakai sarung tangan, kain. Pokoknya ini anti panas. Soalnya ini panas, teman-teman. Kalau misalkan setelah sterilisasi. Nah, jadi seperti itu, terdapat dua pengait. Ini bisa digunakan pengait sekaligus untuk mengangkat keranjangnya tadi. Jadi, seperti itu. Kemudian kita tutup lagi. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Untuk penjelasan mengenai autocross ini. Kita masukkan lagi ke dalamnya. Fungsi pegangan ini itu untuk menutup. Jadi, tidak seperti ini. Kalau seperti ini, ada kemungkinan tangannya kecepit. Jadi, harus pakai ini. Nah, kalau seperti ini kan aman. Nah, kita tutup lagi, teman-teman. Dan untuk cara penggunanya seperti apa, teman-teman bisa lihat di user manualnya. Nah, di situ disebutkan untuk ketentuan airnya itu berapa, kemudian caranya mengambil alatnya itu seperti apa. Dan juga untuk klasifikasi alat-alat tertentu dan juga media tertentu itu ada ukuran temperaturnya masing-masing di dalam buku user manualnya. Terus, teman-teman perlu memperhatikan itu. Dan harus memperhatikan karena setiap alat dan media tentu punya aturan sendiri sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman penjelasan mengenai review autoclave kapasitas 50 liter Mergea dengan tipe LS50LJ. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video dengan channel kami, Masta.